selamat menikmati yang artinya kita mau masak makanan berat alias makan malam ya biasanya kalau kita disini itu makan malam baru makanan berat jadi di vlog kali ini saya mau bikin makanan yang simple sekali kalian semua pasti bisa semua pasti mungkin sudah pernah masak ini makanan jadi ini saya mau bikin makanan kita bilangnya makanan kampung lah ya jadi saya sebentar ini mau goreng ikan asin terus nanti saya mau masak dia dengan sambal gitu sambal ikan asin mungkin istilahnya kayak gitu sama ini saya mau masak sayur sawi ini saudara-saudara pada ini saya dapat di toko Asia sayur sawi jadi saya pikir saya makan sawi padahal biasanya kalau di Indonesia tuh sayur sawi ini bukan saya punya saya favorit ya saudara-saudara tapi karena disini jadi mari kita langsung cek bahan-bahan apa saja yang saya pakai tada nah jadi ini bahan-bahan yang untuk ikan asinnya untuk sambal ikan asin ini ikan asinnya disini Nanti saya goreng Terus disitu kita punya cabai merah besar Terus ada bawang putih Ada bawang merah Sama nanti saya pakai gula Jadi saya tidak pakai tambahan garam ataupun kaldu bubuk Karena ini ikan dia sudah asin ya Terus saya tidak mau makan terlalu keasinan Jadi cukup Untuk sayurnya disini kita punya sayur sawi Wih akhirnya Dan disini untuk bumbu-bumbunya simple sekali Saya cuma pakai bawang putih, bawang merah Sama kaldu bubuk Nanti pakai garam juga sedikit kalau kurang Iya suruh saja itu bahan-bahannya Saya pikir saya tidak perlu taruh di description box ini ya Karena ini semua orang bisa nih suruh saudara Kayaknya cuma pakai bawang-bawangan dan cabai Selesai loh tinggal tambah penyedap rasa saja Jadi tidak ribet bukan tidak terlalu Tidak ribet sama sekali Saya sudah selesai goreng kerupuk juga suruh saudara Dan sekarang nasi lagi on the way Jadi sekarang ini saya mau potong-potong dulu nih saya Sebelumnya Habis itu baru saja mau goreng ikan asli Sudah-sudah Oke mari kita potong Ini sebentar habis itu mau dicuci lagi Jadi sorry nih kalau kotor-kotor nampak Mungkin saya cuci Tenang saja Mungkin kita makan kotor-kotor kan Ini sedikit sekali ya Suruh saya isinya Tapi mahal Harganya 2 euro 99 cent 3 euro lah katakanlah Wow Oke jadi sekarang ini saya mau goreng dulu ini ikan asli Suruh saudara Oke jadi ini minyaknya sudah panas Saya sudah coba dengan 1 ikan asli Jadi kita ngasih ini ikan aslinnya Wuhh So ikan aslinnya sudah beres loh saudara Dan ini saya baru selesai potong-potong bawang Makanya nih saya sedang berdinang air matang tuh Jadi ini untuk nanti saya mau masak sayur Jadi ini bawang-bawangannya saya cuma iris-iris saja Suruh saudara ya Jadi kita tidak perlu bulek atau blender Iris saja begitu Jadi saya mau kayak waktu saya di Irajampat sana Kalau masak sayur sawi paling iris-iris saja Dia punya bumbu-bumbu gitu Dan ini yang untuk sambal ikan asli ini saya mau blender Suruh saudara Supaya gampang ya Oke jadi sekarang ini kita kasih masuk Ini cabai-cabaian Weee ini terongsek Tuh terus ini bawang-bawangannya Ini saya mau iris-iris sedikit Supaya lebih cepat di blender Dan ini bawang putih langsung saya kasih masuk Jadi ini saya punya sambal untuk ikan aslinnya sudah beres Jadi sekarang ini saya mau masak sayurnya dulu Supaya habis itu pannya masih bisa dipakai untuk masak ikan aslin Karena kalau tak belak-balik kan nanti terlalu kotor gitu kan Suruh saudara Jadi pertama sayur Habis itu kalau kita kalau masak sayur kan dia pannya tetap bersih Kalau sudah diangkat Jadi habis itu langsung kasih-masuk ikan-ikanan gitu kan Sudah saudara Supaya tidak cuci pan Ini juga pan tadi ini bekas bepente goreng telur Jadi saya tidak cuci lagi Cuma bekas telur saja Oke sekarang minyaknya sudah panas Saya kasih masuk langsung ini bumbu yang tadi Bawang putih-bawang merah Sesimpel itu Sudah saudara ya Jadi ini bawang putih-bawang merahnya Kita tumis sampai harum Habis itu kasih masuk sayur So ini saya rasa bumbunya ini sudah harum Jadi sekarang saya mau langsung kasih masuk sayurnya Oke sekarang saya mau kasih masuk kaldu sayur Ini nanti habis itu saya coba rasa dulu Kalau masih kurang asin Bisa saya tambah garam ya Kalau tidak saya tidak perlu pakai garam lagi Jadi simple sekali Oke ini menurut saya sudah matang Saya mau angkat So sayur beres Sekarang kita pindah ke ikan asin Langsung saja kita kasih masuk ini minyak lagi Di bekas tadi Oke jadi sekarang langsung saja saya kasih masuk ini sambalnya Beuh Kayaknya saya mau taruh gula langsung ini sekarang Supaya dia tercampur rata gitu kan Oke jadi sekarang saya mau langsung saja kasih masuk ini ikan asin So 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 kalian lihat di atas meja sini Kita sudah punya ikan asin Sama ikan asin Sudah ada sayur Ada kerupuk Jadi sekarang saya ambilkan Ika dulu Ini sayur Dan papa Kalau bapak yang suka pakai-pakai kuah-kuah gitu Makanan sincobi itu yang biasanya bikin kami Sambal ikan asin Ini seluruh saudara Cili banyak Bawang ini seluruh saudara Amin Amin Selamat makan saudara-saudara Selamat makan Saya makan pakai tanah tapi ini ada kuah Oke ini Enak sama garam Enak kan Jadi dalam tante lihat Mika punya ikan asin Taruh saja supaya siapa dia mau makan Tapi tidak pakai sambal ya Enak Enak Dan pedis Pedis Padahal sudah pakai cabai besar saya baru cukup sedikit Enak Hmm Enak Hmm Ya pedis sih Cabai besar lah pedis Oh no Enak Enak saudara-saudara Hmm 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 Itu betul ini Nostalgia betul ini rasa kampung Hmm 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 Makan kampung Hmm Makan kampung Hmm 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 Makan sayur ya jangan kelupuk saja memangnya yang simple-simple itu bikin kangen makan sayur juga enak saya ada yang ada makan sayur juga saya mengerti saya saya sudah mengerti saya saya sudah berasa saya sudah berasal sayur sehat Nah sayur juga Nah tidak kenal sayur ini sayur enak mantap lihat Tuan Tante Mika hebat makan sayur enak wow enak nantap siap enak di otak Sambal 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 Pintar yang ada yang makan sayur Memang ini pas rasanya Sayur 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 Makan sendiri Enak Enak Mika juga suka om tante tapi Mika punya teh lagi sambal Masa pembentangan cek itu Benar-benar Kenikmatan Benar-benar Bapak Ate makan deh rasanya tidak ekor Sepunya kalau tanpa sambal Biasa saya juga tidak makan ekor Kalau secampur dengan sambal gini hantam Ini juga menurut saya kombinasi yang pas Ini pakai sayur 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 Terus pakai ikan asin sambal Bapak Ate Mungkin ada sambal Bapak Ate Bapak Ate Ini saja Untang-untang asin Ini sudah patah-patah Ini sudah sudah menakjadikan asin Tidak mau makan sayur Dan ada satu fis Dan akan kamu makan sedikit Bapak sedikit Ya sedikit Bapak sedikit Bapak sedikit Bapak sedikit Bapak sedikit Tidak mau makan Barang kumpet Bapak sedikit Bapak sedikit Bapak sedikit Sudah Mika Dia cuma mau ikan asin Saya juga Tidak Bapak sedikit Bapak sedikit Bapak sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!